Teman-teman, kita sudah tahu dua pasangan calon, Prabowo dan Sandiaga Uno, kemudian Jokowi Dodo dan Ma'ruf Amin. Mereka akhirnya punya nomor urut, lini masa langsung ramai, nomor satu dikaitkan dengan apa, nomor dua dikaitkan dengan apa, segala macem. Ditarik lebih jauh ke belakang, fenomena ini sebenarnya juga pengulangan dari apa yang terjadi dari tahun 2014. Apa yang diwarisi oleh pemilu 2014 tidak lain dan tidak bukan adalah fragmentasi, polarisasi, apa yang disebut hater dan lover. Jadi kalau misalnya lu dukung Jokowi semata karena lu mencintai dia atau menyukai dia. Dan kalau lu dukung Prabowo semata karena lu mencintai dia dan menyukai dia. Tidak ada lagi pembahasan soal politik yang rasional, saya mendukung Jokowi karena apa, saya mendukung Prabowo karena apa. Dan itu saya pikir ya penilaian pribadi saya itu terjadi 4 tahun belakangan ini. Teman-teman bisa lihat di WhatsApp, teman-teman bisa lihat di manapun di kehidupan sehari-hari. Lebih banyak orang yang mendukung calon tertentu hanya karena dia ngefans. Jadi warga negara ini berubah jadi fans saya pikir. Tentu itu tidak kita inginkan ya. Dan upaya-upaya itu ada, upaya-upaya untuk membuat politik kembali menjadi pembahasan soal kepentingan kita sebagai warga negara. Tapi saya pikir masih sangat minim. Nah acara sekarang itu adalah bagian dari agar politik warga kembali ke relnya. Bukan hanya lover dan hater. Di sebelah kiri saya ada Bung Firman, dia dari Remo TV. Dia akan bicara soal apa yang terjadi dalam politik kita hari ini secara aspek sosiologi segala macam. Dan karena kawan kita dari Remo TV, lembaga yang membahas media dan kita beruntung punya Remo TV. Kita juga akan mendengar pemaparan bagaimana sih polarisasi itu juga terjadi di sosial media dan juga media masa kita. Kemudian pembicara kedua ada Bung Yosi. Bung Yosi adalah akademisi, dia dosen dan juga bergiat di kooperasi riset Purusa ya mas ya. Jadi kooperasi riset nanti teman-teman bisa cari sendiri. Bung Yosi akan bicara soal teknologi. Apa kaitan antara polarisasi itu dengan teknologi? Ternyata itu ada kaitannya. Nanti akan dibahas oleh Bung Yosi apa yang dinamakan Eco Chamber, apa segala macam. Dan relasinya dengan polarisasi itu sendiri. Terus yang ketiga kita punya Mbak Elisa. Mbak Elisa akan membahas apa sih dampak polarisasi itu dalam mengorganisir warga. Mbak Elisa ini banyak mengorganisir warga di berbagai daerah, utamanya di Jakarta. Dia mengorganisir warga miskin dan mencoba untuk mengadvokasi kepentingan-kepentingan warga miskin. Kepentingan yang sifatnya benar-benar real. Bukan hanya berdasarkan sentimen agama tapi bagaimana warga punya rumah yang baik, punya sanitasi yang baik, punya perairan yang baik dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton!